Bayangkan ini, kalian baru saja mendapatkan pesan teks dari teman yang menyuruhmu untuk menghadiri acara weekend ini. Awalnya, itu terasa seperti keputusan yang mudah. Tapi begitu kalian mulai memikirkan jawabannya, hal-hal menjadi rumit. Kalian mulai berpikir, apa mereka benar-benar ingin aku datang? Bagaimana jika aku datang dan mereka merasa aku mengganggu? Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau aku nggak cocok dengan orang-orang yang ada di sana? Hasilnya, kalian menghabiskan satu jam penuh untuk menganalisis setiap kemungkinan, hingga akhirnya kalian malah bingung dan merasa terjebak. Itulah kekuatan overthinking, suatu kebiasaan yang sering membuat kita terjebak dalam lingkaran pikir yang nggak ada habisnya. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua pemikiran ini? Dan kenapa kadang-kadang overthinking bisa bikin semuanya terasa lebih buruk dari yang seharusnya? Jadi, gini, overthinking itu sebenarnya cara otak kita mencoba melindungi diri dari kemungkinan buruk. Ketika kita menghadapi situasi yang bikin cemas atau nggak pasti, otak kita mulai bekerja keras mencari solusi. Ini adalah hal yang alami, tapi kadang-kadang otak kita terlalu semangat, sampai-sampai malah bikin kita pusing sendiri. Overthinking seringkali terkait dengan Generalized Anxiety Disorder, GAD. Jadi, kalau kalian merasa cemas terus-menerus tentang banyak hal, tanpa alasan yang jelas, mungkin ini ada hubungannya dengan GAD. Pikiran-pikiran ini bisa bikin kita terus-menerus menganalisis semua kemungkinan terburuk, yang justru bikin kita makin stres. Dan ada juga Obsessive Compulsive Disorder, Non-OCD, di mana orang terjebak dalam pikiran obsesif dan melakukan ritual tertentu untuk merasa lebih baik. Overthinking ini seringkali bisa jadi tanda bahwa kita mengalami OCD, di mana kita merasa harus memikirkan dan merencanakan segala sesuatu secara berlebihan. Overthinking bisa bikin kita terjebak dalam masalah yang sebenarnya nggak ada. Misalnya, kalian mikirin apakah harus ngajak teman nonton film atau nggak. Kalian memikirkan semua kemungkinan, apa mereka bakal suka filmnya, gimana kalau mereka sibuk, atau bahkan kalau mereka nggak suka popcorn yang kalian pilih. Setelah berjam-jam mikir, kalian akhirnya memutuskan untuk nggak ngajak mereka sama sekali. Tanpa kalian sadari, overthinking malah bikin kalian kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang dan berinteraksi dengan teman kalian. Yang tadinya ingin menikmati film bareng, kalian justru terjebak dalam pikiran yang bikin kalian merasa menyesal. Kadang-kadang keputusan terbaik adalah yang paling simple, ajakin aja dan nikmatin waktu bersama tanpa terlalu banyak mikir. Contohnya bisa kayak gini, kalian baru mulai proyek di kantor dan mulai memikirkan semua kemungkinan masalah. Kalian terlalu fokus pada semua kemungkinan buruk, sampai akhirnya kalian malah jadi stres dan capek sebelum proyek dimulai. Overthinking ini bukan cuma bikin kita stres, tapi juga bisa berdampak negatif pada kesehatan kita. Seringkali kita jadi sakit kepala, susah tidur, atau bahkan merasa lelah mental. Dan yang lebih parah, kita bisa jadi menjauh dari teman dan keluarga karena kita terlalu terjebak dalam pikiran kita sendiri. Gimana caranya supaya kita bisa keluar dari lingkaran overthinking ini? Pertama, coba deh sadar kapan kamu mulai terjebak dalam pikiran yang berlebihan. Tidak semua keputusan harus dianalisis mendalam. Cobalah untuk membatasi waktu berpikir, misalnya beri diri kalian waktu selu menit untuk memikirkan sesuatu, lalu alihkan perhatian ke aktivitas lain. Cobalah mindfulness atau kesadaran penuh. Ketika pikiran kalian mulai berputar, tarik nafas dalam-dalam dan fokus pada apa yang ada di sekitar kalian. Rasakan apa yang kalian lihat, dengar, atau rasakan saat ini. Ini bisa membantu meredakan kecemasan dan memberi kalian perspektif baru. Kalau kalian merasa overthinking ini sudah mengganggu kualitas hidup kalian, mungkin saatnya mencari bantuan profesional. Terapis bisa membantu kalian memahami pola pikir ini dan mengajarkan teknik untuk mengelola kecemasan. Terapi kognitif perilaku, misalnya, seringkali digunakan untuk membantu orang mengatasi pola pikir negatif dan belajar cara baru untuk menghadapi stres. Jadi ketika kita berhenti overthinking, kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup dengan lebih ringan dan bahagia. Daripada terus-menerus berpikir dan khawatir tentang setiap keputusan, cobalah untuk lebih percaya diri dan membuat keputusan dengan spontan. Dengan cara ini, kamu bisa menikmati hidup dengan lebih bebas dan kurang stres. Jadi lain kali ketika pikiran kalian mulai berputar-putar, ingatlah bahwa kadang-kadang lebih baik bertindak daripada terus berpikir. Siapa tahu hasilnya justru lebih baik daripada yang kalian kira. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.